Ketua Prediksi Antiprediksi Antiprediksi Oh jangan itu Jangan itu Kok saya menjadi pendiri pak Pendiri disitu Kan saya pembela Kamu lebih cocok jadi pendiri aja disitu Kita lanjutkan sidang Tora bisa tolong Panggil penyidik Penyidik Oh capek dia beneran capek dia Penyidik Wow Wow Hari apa Saya lagi sering diikutin orang saya Wah ini bahaya ini Oh pengutip Ketempelan 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 orang itu Iya kali tapi ini orang pak Kosong lagi dia pak Kamu lagi lari dari dia ini Betul Dan saya juga membawa Beberapa barang bukti pak Silahkan tunjukkan barang buktinya Kau pasti akan kalah Hahaha Cari apa masalah Cari buktinya berarti Aduh Mana barang buktinya pak Kamu udah melakukan investigasi Gak ada Gak ada barang buktinya pak Tadi harusnya ada pak Berarti gak ada barang bukti pak Ada Gak ada Ya dimana sekarang barang buktinya Gak ada kan Tidak bisa membuktikan kan Berarti sudah pak Saya menang pak Klien saya menang Oke berarti kamu menang ya Iya Karena barang bukti sudah bisa dihadirkan Tapi 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 Selamat pak Terima kasih Sebentar Saya sudah investigasi pak Tapi dia sudah menang pak Udah gak bisa Udah menang Udah menang Sebentar 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 Siapa kamu Siapa kamu Saya adalah pembawa barang bukti tuh Oh barang bukti nya di kamu Apa barang bukti nam Nah 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 unbelievable Nanti dulu sampe dulu Dari suaranya gue kayaknya kenal ini. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya sebenernya bukan Ultraman. Kamu siapa? Nah jadi yang mulia, ini persidakannya. Ini yang mulia. Buat gue ini udah keterlaluan, ini bercanda udah kelewatan. Bikin malu lah. Kita boleh bercanda tapi jangan kurang ajar. Gue gak mau syuting sebelum Ebel keluar. Gila gak bercanda. Ini bayangkan perginya Ebel. Sekarang kita bermain game. Tebar! Tebak gambar! Baik, kita bagi dua tim. Ebel beneran ngambek ini pak. Iya tau. Dia kayaknya rahis dari belakang. Aku sudah tidak dianggap. Itu gak ada yang bisa bukain bajunya loh. Coba saya panggil dulu ya pak ya. Coba kita lihat seperti apa kondisinya ya. Tidak sesungguh. Tidak sesungguh. Tidak sesungguh. Sumpah pakai baju. Terambil lagi. Tidak sesungguh. Tidak sesungguh. Tidak sesungguh. Tidak sesungguh. Tidak sesungguh. Eca, Boyen, Toro, Feri. Rigen bertiga aja ya. Oke. Lawan empat orang. Baiklah. Lawan tiga. Nah ini udah. Udah begini aja lah. Topiknya hari ini adalah binatang ya. Jadi akan ada gambar sini. Tebak ada binatang apa. Oke. Kalau digabungkan jadi binatang apa. Oh iya. Tim A dulu semata menjawab. Kalau nggak bisa jawab bisa diambil. Oh berarti bukan rebutan pak ya. Belum. Nanti babak rebutan di babak kedua. Oke. Total hadiah paket liburan. Wih. Kemana pak? Kemana pak? Di rumah Ebel seminggu. Wah. Pahit, pahit, pahit. Gak mau. Tim A dulu silahkan. Oke. Dinatang apakah ini? Nah. Dinatang. Ada gambar begini. Ada gambar begini. Lima. Empat. Oke pak. Ya silahkan. Kecoak. Dari mana? Dari Boyen. Dari mana Boyen? Dari Bang Torak. Dari Bang Torak. Kak, kak mau apa? Abis waktu silahkan. Ya pak. Apa lima ya? No. Saya tau pak. Apa? Kecoak. 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 Tadi kan dia jawab kecoak salah. Salah. Main main sama saya. Salah. Eca pak tau lo. Jadi ini adalah gambar apa? Tangan. Tangan. Bukan. Enggak. Enggak. Ini. Jajah. 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 Kalau main tebak gambar. Itu kata kerjanya. Bukan bunyinya pak. Enggak semua orang kecara. Jajah. Jajah. Bisa aja. Aduh. Sebentar sini coba. Mana? Ya. Jajah. Jajah. Iya ya. Semua orang itu. Semua orang itu. Oke 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 oke. Tim B silahkan gambarnya berikut. Binatang lagi. Lima empat tiga dua. Satu. Tidak bisa menjawab. Siapa? Macan. Salah. Harimau. Dari mana? Itu si gentang gak bisa ngomong R. Eh gak bisa ngomong. Halimau. Halimau. Dapat jugang. Gak! 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 Sekarang rebutan ya. Poin 100 udah masih kosong. Sekarang poinnya kita lipatkan akam jadi 250. Wow! Kok nangguk sih pak? Nambak poin kok? Mana belanya siapin? Siapin! Siapin! Begitu tau jawabannya langsung bilang aja. A! 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 mo do 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 do. Aji 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 Aji. Baiklah apakah jawaban komodo benar dia akan mengunci kemenangan dari Tim A. Yes. Liburan. Baiklah. apakah benar kita akan kembali setelah pesan-pesan berani kita kamu jawab apa menurut kamu tadi apa saya nanya jawaban apa mereka jawab komodo benar tapi kan kita duluan yang jawab Bapak Bapak dengar masalah soal jawab siapa menjawab duluan tapi khus bertanya dia menjawab langsung kamu enggak menjawab nggak usah mengada-ngada deh hadiahnya untuk pemenang adalah paket keiburan hadiah kejutan silahkan wah ini hadiah kita Kang Perry oke ada hadiah pertama kita pemenangnya siapa saya ucapkan selamat dulu kepada pemenang ya terima kasih hadiah boleh dipilih yang pertama ada paket liburan dan juga paket kejutan mau ambil yang mana paket kejutan deh kayaknya pak paket kejutan iya kalau liburan kita udah sering liburan bisa sendiri ya Iya Paket kejutan Paket kejutan oke kalau gitu silahkan berempat berkumpul nanti begitu saya bilang buka mata buka mata sekarang tutup dong 123 buka gaat hadiah Sniper gita berkumpul nanti benar-benar bisa menerima hadiah itu dan digunakan dengan sebaik-baiknya apaan itu tadi ya apaan itu kamu bicara apaan itu kamu bisa kalah kan nggak ada salahnya kan kita pun tidak kaget tapi kita pun tapi kalau aku pribadi sih terkejut ya pak saya orang jessica iskandar tegi st pues Oh, maaf. Tadi saya cuma bercanda. Tapi itu bukan hadiah kejutan sebenarnya. Ya. Pilih kejutan atau hadiah paket liburan? Kejutan. Oke, ini adalah paket kejutannya. Ih, dekan-dekan banget ya. Dan ini pasti akan berguna banget nih buat teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Kita buka ya. Mari kita buka ya. Oke, boleh diwakilkan? Silahkan, Pak. Satu, dua, tiga. Kejutan. Apa ini? Kejutan. 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 Benar, sejutan. Pilih yang dor tadi. Apa ini? Dor aja. Dor aja ya. Dor aja ya. Rekor pertama kalinya sidang. Saya skor sampai tiga kali. Semoga tidak terjadi lagi ke depannya. Kembali saya lanjutkan sidang. Silahkan. Ada bukti apa lagi? Baikin. Baikin. Sepertinya kalau kita lihat dari tadi, Pak ya. Penuntut bahkan penyidik tidak bisa memberikan bukti-bukti yang kuat. Betul. Untuk menuntut klien saya. Kalau tidak ada bukti lagi. Berarti sidang sudah saya tutup. Berarti tidak bersalahin. Ya, sudah selesai. Saya adalah... Bukan. Stop yang mulia. Ya. Saya masih memiliki satu saksi bukti kuat untuk memberatkan hukuman dari seorang Feri Mariadi Patah. Anda yakin dengan hal ini? Saya sangat-sangat yakin yang mulia. Hadirkan. Saya akan hadirkan. Rasanya bukti itu tidak akan pernah beralasan yang mulia. Karena semua bukti yang diberikan sama Indra Jegel ini tidak ada... Kamu lihat. Kontribusinya apa? Kamu lihat. juga biasanya saya tidak tugaskan mencürkan Dalam. Halo. 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 Jadi ini adalah... Anda, kita hadirkan anak dari Jegel. Bukan! Ini anak saya! Betul. Bang Mстр.... Ana jaga kelakuan anda. Tolong. Tolong jalan saya jalan saya, saya akan bela. Bapak tenang aja dulu. Nggak, bukan lu tabul. Jangan, jangan, jangan. Diincer banget. Jangan, nggak bisa lihat yang muda diincer ya. Jehan, bumbung deket nih, Jehan. Baiklah, namanya Lea. Panggilannya, Pak. Nama lengkapnya siapa? Harleava Princey Maryadi. Hah? Harleava Princey Maryadi. Apa, Harlea? Harleava Princey Maryadi. Itu yang belakangnya jadi ngerusak nama dia. Nama saya, Princey Maryadi. Lu kalau dia ngasih nama, ngomongnya nggak kayak gitu gimana? Harleava Princey Maryadi. Oh, gitu. Harleava Princey Maryadi. Lea, kamu tahu karakter ayah kan suka. Manggilnya ayah? Ayah. Ayah lah masa Umi manggilnya. Ayah kan suka melambai gayanya karakternya gitu. Kamu suka ada rasa keganggu nggak? Enggak sih nggak keganggu. Malu aja. Iya bener. Gak ganggu mah nggak. Gak ganggu nggak. Malu ya. Malu ya. Baiklah, menurutnya ayah sendiri orangnya kayak apa? Di rumah galak? Enggak. Sama aku sih enggak. Sama adik aku ya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Bilih kasih. Bilih kasih. Bilih kasih. Bilih kasih. Anak laki-laki harus dibikin lebih tegas Pak. Si Abay. Abay itu kan laki-laki. Ini kan perempuan. Harus dari hati ke hati kalau perempuan. Kalau laki-laki memang harus dibikin tegas Pak. Tapi sama Abay terlalu tegas itu masih kecil udah disuruh ngekos kan katanya. Bukai ya. Bangun mu sholah di sebelah Pak. Bangun mu sholah. Ini lah ya yang kamu samperin ke sekolah naik Harley David tadi. Iya ini dia. Yang kamu garuk-garuk perut itu. Pasti dong. Terus aja dibuka disini. Itu sebuah karakter ayah yang sangat ini banget melindungi anaknya. Protektif kan? Bagus. Jadi ada semacam. Menengar gosip yang tidak enak di sekolah. Ada cowok lah yang katanya gimana. Disamperin langsung sama Ferry ke sekolah. Naik motor gede sama temen-temennya. Kan serem banget ya. Serem serem. Gosip itu dia gak tau. Gak tau dia. Jadi dia gak berarti baru tau ini. Makanya lu ngomongnya. Jadi cowoknya disamperin di luar sekolah. Gak tau ya. Waduh. Ngomongin. Jadi ngomongin. Demi apa. Gak tau. Demi apa. Demi apa. Kamu gak tau ya. Gak tau sumpah. Gak tau. Gak tau. Gue gak mau cerita-cerita lagi sama desa. Pales. Loh. Ini sebuah. Ember mulut lu. Ini bukan soal ember. Ini kisah inspiratif sebetulnya menurut gua. Gua pun berlaku seperti Ferry. Sangat melindungi anak-anak gua. Pasti dong. Bener. Ada situ kita denger gak enak. Pasti kita akan konfirmasi. Aku juga kan anakku. Masih kecil. Anak lu masih kecil. Iya. Makanya waktu gua datengin. Masih bocah nih. Iya. Masih kecil banget. Padahal lu naik gas-gas itu lagi motor lu yang kecil. Itu bentuk kasih tayang dari ayah ke kamu. Gak apa-apa. Jangan sampai kamu kenapa-napa. Iya. Ayah paling marah sama kamu kayak gimana? Pernah gak sampai marah-marah? Gak pernah marah. Gak pernah marah. Gak pernah marah. Itu juga aku bingung. Bentak. Gak pernah. Gitu. Gak pernah. Gitu. Gak pernah. Dari kecil pun gak pernah Ferry. Gak pernah. Tanya aja mana. Serius. Kalau menasehati yang kayaknya papa ini udah marah banget nih sama Leah. Nasehat aja tapi gak marah. Leah? Gitu. Ngomong gimana kalau dinasehati. Eh denger nih ya. Enggak dong. Oke ya. Itu. Soalnya. Kayak gue pengen ya. Menurut gua. Sebagai temennya Ferry. Ferry termasuk orang yang cukup temperamental ya Tora. Iya betul. Cukup yang maksudnya gampang ngetah. Gampang marah ya. Gampang. Gampang ngesenggol. Apak soal harga diri atau apa dia pasti langsung gitu. Itu karena kalau misalnya temen-temen gua tercolek. Gampang maju. Gitu. Lebih kesana. Makanya gue setiap. Kita motoran juga gua selalu paling belakang ngejagain kalian gitu. Oh. Hei hei hei. Motoran. Hei. Gitu. Yang dipeluk. Yang dipeluk temen motoran bukan motornya. Iya. Leah. Apa yang mau disampaikan Leah untuk Ayah? Iya. Semoga Ayah. Ya. Hei hei. Already perfect man. I don't need to. Ya I know. Ya. Apa? Gimana? 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 Saya seratus-seratus. Iya I know. Bukan gua tau juga. He's not perfect but he's a good father. No. He's already perfect. Already perfect? Already perfect, ya ya ya. He's trying to be a good dad is already perfect. Jadi dengan dia udah nyoba untuk being a good dad, menurut aku tuh udah cukup. I know that your dad is like perfect to you, right? But what is some imperfections of your dad? Gak, gak ada. Ayah selalu ngerasa kayak ayah belum perfect, tapi menurut aku selalu perfect sih. Gak kayak kebiasaan buruk misalkan, misalkan kebiasaan senengnya di kamar aja. Aku juga kayak gitu, makanya kenapa menurut aku itu bukan imperfection. Enggak, karena aku kayak gitu. Sama aja. It's not a big problem. Oh, sorry. Wah, keren banget. Excuse me. Eh, it's not a, it's... Kalau diperhatiin malu, Pak. Coba nih sekarang kita buat ya suasana ayah dan anaknya ya. Iya, Ferry silahkan mau ucapin apa ke Lea. Jujur, gue mau gak bisa dibikin-bikin gitu ya, yang mulia. Yang pasti, selalu tahan tintinya setiap hembusan nafas gue. Lihatnya ke Lea dong. Buat Lea. Setiap hembusan nafas gue buat Lea selalu meminta ampun dan minta maaf atas dosa yang pernah dibuat. Atau yang akan pernah dibuat. Atau yang mungkin tanpa Lea sadari, gue pernah atau sering menyakiti hati dia. Sebagai anak perempuan gue. Yang gue selalu bersumpah. Sampai saat ini pun. Kedua anak gue. Gue akan selalu bela. Hidup dan mati gue buat anak-anak gue dan istri gue. Terima kasih. Terima kasih. Pengen banget aku punya bapak kayak Kak Ferry ini. Pengen bapak. Tidak punya bapak. Tidak punya bapak. Tidak punya bapak. Bapak juga pasti akan melindungi segenap jiwa gue buat anak-anak. Jadi barang bukti terakhir apa ini malah jadi haru begini sidang nih. Bener, bener. Oke, Pak. Nangis nih. Gak ada kantong deh kayaknya itu. Gak ada kantongnya. Gak ada kantongnya. Gak ada. Saya memiliki barang bukti yang saya rasa ini bisa meringankan hukuman untuk saudara Ferry. Apa itu? Bung Tora, boleh bantu saya ambilkan barang bukti saya? Boleh. Ini kayak adegan film Warkop yang nyembunyi orang tidur itu ya? Sebentar. Jadi ini apa? Ini adalah barang bukti yang nantinya akan meringankan. Boleh saya langsung buka saja ya? Sebentar. Ini adalah burung hantu, Pak. Tapi di dalam ini Bapak bisa lihat langsung. Yang dituduhkan mengenai burung hantu ternyata ini, Pak. Yang dituduhkan mengenai burung hantu adalah ini. Di dalam sangkar ada burung. Mana burungnya? Ini. Ini burungnya. Hantunya mana? Ini hantunya. Burung hantu. Burung hantu. Jadi yang dituduhkan oleh saudara penuntut mengenai hewan ilegal burung hantu ternyata adalah ini. Ada burung dan hantu. Sungguh di luar nalak. Jujur, Pak. Saya waktu menerima kasus ini. Saya bilang pas baca, ini saya nggak habis pikir, Pak. Pikir. Sudah, sudah. Saya sudah bisa mengambil. Sudah kan? Ya. Dibawakan palunya ke sini. Karena saya capek balik-balik terus. Dengan ini saya putuskan. Bahwa. Perry saya cintakan. Tidak bersalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi. Ada tapi-nya. Tapi apa? Tetap diponis hukuman 20 tahun penjara. Karena. Memperdagangkan hantu. Terima kasih.